Pesan dari Pak Jamil ini yaitu Jangan menyianyikan masa muda Ini cukup ini nih Cukup ini cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hero Vlog Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia Dan juga Tidak terlupa saya ingin menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur TKI Negeri 9, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak Dan juga TKI Kucing Apa nih yang mau kita bahas nih? Ah bang ini hari-hari bilang apa yang mau dibahas Apa yang mau dibahas Ya karena kan permasalahan TKI di Malaysia ini cukup lengkap, komplit Kayak Sam, kayak Apa ya? Kayak gadu-gadu Tau kan gadu-gadu kan teman-teman ya? Apa yang ini bahas masalah gadu-gadu? Ada saja TKI Bahas masalah makanan gadu-gadu Entah lagi masalah mancing juga dibahas ya bang Tau aja kalian ya kan Kalau saya hobi mancing juga ya kan Enggak lah Saya memang hobi mancing sih Tapi enggak terlalu menjadi Kebiasaan lah ya kan Tidak menjadi habit ya kan Dan ini ada Berapa juga dari Atensi ulesan yang Cukup menarik ya itu ya Dari Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan TKI Hongkong TKI Brunei Rp. S.A.W.T.K.I. Singapura TKI Lebanon TKI Australia TKI Jeddah TKI Mekah Dan juga TKI seluruh dunia lainnya Dan juga untuk warga Dan juga saya ingin menyampaikan Untuk warga-warga yang ada di luar negara Itu ada warga Malaysia Warga Brunei Darussalam Warga Singapura Dan juga selamat bergabung Ataupun selamat Telah berkunjung ke channel Hyrule Vlog ya teman-teman ya Karena kan Warga Malaysia itu Setidaknya kita Sama-sama Serumpun Kan juga kemarin ada yang Walaupun serumpun Saya tak kisah Karena membuat Pelanggaran di negara orang Ya memang sebenarnya sih Seperti itu ya kan Dimanapun kita tinggal ya Kalau Kita bermasalah di negara Semana-mana pun Ya tetap salah ya kan Karena sudah melanggar undang-undang Di negara Dimana tempat kita tinggal ya Jelas ya Oke lah Untuk warga Malaysia ya Selamat Telah berkunjung Ke channel Hyrule Vlog ya Kembali ke pembahasan ini Ada sedikit ya kan Ini pengalaman juga Dari Pak Jamil Hayat Ya kan Pak Jamil Hayat Ataupun Pak Jamil Wahab ya kan Yang kemarin itu Yang dapat pengampunan Dari Duli Tuhan Ku Sultan Ibrahim Dari Johor Baru Ya kan Sekarang Alhamdulillah Beliau ini sudah Ada di kampung Dan juga sudah berjumpa Dengan sanak keluarga Dan juga sudah bertemu Dengan keluarga besarnya Di kampung Taliwang NTB Kan juga Saya selalu ya Untuk Pak Jamil ya Ini sedikit Pesan dari Pak Jamil ini Yaitu Jangan menyianyiakan Masa muda Ya kan Ini cukup Cukup ini nih Cukup ini Cukup Apa ya Cukup Menambah Ini Menambah Maksudnya Cukup Memacu Adrenalin Anak-anak muda TKI yang ada Di Malaysia Kenapa ya Ini Wajib ini kita ulas Karena kan Banyak anak-anak muda Yang menjadi TKI di Malaysia Ini lupa Lupa apa bang Lupa sholat Lupa berbagi Lupa Segala-galanya Karena kan Setelah bekerja di Malaysia Ini Mereka itu Banyak Lupa Abang ini Sotoy Lupa Karena kan Di Malaysia Rasanya Waktu itu Terasa cepat Teman-teman Coba lah Teman-teman Yang bekerja di Malaysia Coba rasakan Satu hari Satu hari Satu hari Sebulan Gajian Sebentar Sebentar Gajian Ya kan Gak kerasa kan Tahu-tahu Sudah 1 tahun Aja di Malaysia Tahu Sudah 2 tahun Aja Bahkan ada 10 tahun Gak kerasa Seperti mimpi Akan jelas Nah inilah Sebagai Pelajaran Sebagai Edukasi Juga Dari Pak Jamil Ini Pesannya itu Sedikit Simple Berbobot Jangan Menyianyakan Masa muda Kan banyak itu Sekarang ya Seperti di Video-video teman-teman Kita Influencer yang ada di Malaysia Content creator yang ada di Malaysia itu Banyak yang Sudah berumur Itu sekarang Minta balik ke Indonesia Katanya sudah pakai IC Merah Nah ini Sedikit saya meluruskan Saya menjelaskan ya Teman-teman ya IC Merah Atau My PR Itu tidak menjamin Teman-teman itu Maksudnya Diakui secara Sa di Malaysia My PR Ataupun IC Merah Itu hanya Sekedar Untuk Memudahkan Kita tinggal di Malaysia Karena kan Sudah lama Kita tinggal di Malaysia Mungkin dalam Kalau dulu sih Untuk mendapatkan IC Merah Ataupun My PR ini Kita 5 tahun Tidak balik-balik Ke Indonesia Ataupun Kita sudah menikah Dengan warga negara Malaysia Dan itu Tidak menjamin Kita untuk Selalu aman Selalu Maksudnya Selalu aman Selalu terlindungi Di Malaysia ini Karena Itu hanya Kita statusnya itu Masih Sebagai warga negara Indonesia Jadi Kan banyak ini Sekarang ini Tidak ada yang Dari videonya Dari sudah tua Terus banyak juga Ditanya Dulunya dia ini Kerjanya rajin Menggiat Terus dia lupa Dengan keluarganya Pas saat Sudah tua Saat sudah Berumur Sudah tidak bisa Melakukan aktivitas Apalagi Baru dia berkohar-kohar Minta tolong Mau balik Minta tolong Ingin Ingin dijumpahkan Dengan keluarganya Di kampung Itu sebenarnya Jadi pembelajaran Semua Buat kita semua Jangan menyanyiakan Masa muda Selagi kita Masih muda Setidaknya kita Menabung Untuk masa depan Kita Karena kita Tidak selamanya Bekerja di Malaysia ini Karena kita warga Negara Indonesia Kita bukan warga Negara Malaysia Kecuali kalau kita Sudah berkeluarga Menikah dengan warga Malaysia Kan jelas ya Kan banyak ini Ada yang Kemarin itu Mulai dari Kasusnya Pak Wiji Dari kasusnya Siapa lagi itu Bapak Sari Pudin Itu sebenarnya Sebenarnya jadi Pembelajaran semua Dan juga banyak Banyak lagi itu Warga-warga kita Yang sudah berumur Yang memutuskan Untuk Mungkin mereka Pikir dahulunya Wah saya enak Di Malaysia Saya mungkin Hidupnya terjamin Dan Bahkan ada juga Yang lupa Akan keluarganya Yang ada di Kampung Halaman Dan ketika Mereka susah Ketika mereka sakit Baru Berkoar-koar Ingat teman-teman Yang di kampung Saudara-saudara Kampung Dan ada yang Lebih Lebih Cukup Lebih cukup Membagongkan lagi Ya serahkan saja Ke pihak KBRI Katanya kan Biar KBRI Yang urus Dan juga Saya juga Kan sebenarnya Saya bukan bekerja Di KBRI Ataupun di KJRI Saya cuma Meluruskan saja Dari Dari berbagai pendapatin KBRI itu Bukan layanan Panti sosial Ya kalaupun Memang Argent Seperti permasalahan Seperti TKI Gaji Tidak dibayar Intimidasi Eksploitasi Masalah TKI Ya wajar Kita melaporkan Ke KBRI Karena kan KBRI itu Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Yang ada di Malaysia Bukan untuk Panti sosial Jadi Manfaatkanlah Waktu masa muda Kita Terus berbagilah Sesama saudara-saudara Kita yang ada Di kampung Hubungi mereka Di kampung Berkomunikasi Untuk keluarga-keluarga Kita yang di kampung Karena kan Kita tidak tahu Namanya sakit Ajal Maut Kita tidak tahu Ya teman-teman Jadi Sedari sekarang Kita bangun Komunikasi Sedekat mungkin Sedetail mungkin Dengan keluarga Yang di kampung Karena kan Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Di hari esok Terjadi hari ini Hari esok Dan juga Di masa-masa Yang akan datang Ya Oke lah Mungkin itu saja Video dari saya Pesan terakhir dari saya Teruslah Berbagi Sesama TKI Yang ada di Malaysia Berkomunikasilah Hubungi keluarga-keluarga Kita yang ada di kampung Bukan hanya Masalah uang Teman-teman ini Sebagai Respon saja Ataupun Sebagai tolak ukur Dari kita Ya Tidak selalunya Segala sesuatu Itu dinilai Dari uang Tapi setidaknya Anda punya hati Berjiwa sosial Dan bermasyarakat Jelas ya Oke lah Jangan lupa Tidak berlama-lama lagi Mungkin itu saja Video dari saya Jangan lupa Kembali untuk dibantu Subscribe Like dan komen Di bawah Ya wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Salat Salam buat keluarga Dan sehat Selalu Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa